selamat pagi selamat pagi selamat pagi ternyata peserta diklat pembuatan cuka kayu dan cuka bambu ini jauh-jauh dari seantero Indonesia oke Bapak Ibu kita hari ini seperti yang saya sudah ucapkan tadi akan belajar mengenai alat dan bahan pembuatan cuka kayu dan cuka bambu dan tujuan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu akan capai adalah Bapak Ibu harus dapat menjelaskan alat dan bahan pembuatan cuka kayu atau cuka bambu dan ini pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini pokok bahasannya ada dua pertama alat pembuatan cuka kayu atau cuka bambu dan yang kedua tentu saja tentang bahan bakunya bahan pembuatan cuka kayu dan cuka bambu nah sebelum saya mulai saya ada botol berisi cairan kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu gak ini apa cairan apa ya silahkan Bapak rofi di belakang asam oke cairan asam katanya Bapak Ibu oke Bapak budi di belakang minuman oke sekarang gini Bapak Ibu yang di tangan saya ini adalah asam kair cuka kayu atau cuka bambu khususnya ini adalah cuka kayu produk inilah yang nanti Bapak Ibu akan coba buat ya akan Bapak Ibu praktekkan buat nah bentuknya berwarna gelap lalu aroma nyanyi kalau Bapak Ibu cium ini ada arwah salibnya nah oleh karena itu saya mau tanya ke Bapak Ibu lagi apakah Bapak Ibu pernah tahu apa itu asap kair cuka kayu atau cuka bambu ada yang tahu oke Bapak Gilajar silahkan oke asap yang dicairkan asap yang dicairkan oke sesuai namanya ya Pak Gilajar ya lalu ada lagi oke kalau tidak ada apa yang dijawab oleh Pak Gilajar yang tadi sudah mendekati Bapak Ibu karena asap cair cuka kayu atau cuka bambu itu adalah cairan organikalami yang dihasilkan dari kondensasi asap asap yang dicairkan ya pada pembuatan arah atau pembakaran bahan-bahan merinolosulosa apa saja sih bahan-bahan merinolosulosa itu ada kayu bambu serbuk gergaji sekam serasa daun dan masih banyak yang lain nah Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya Pak kita ini belajar bikin asap cair cuka kayu atau cuka bambu sih kok namanya beda-beda nah Bapak Ibu untuk nama Gilajar dan produk produk yang akan kita buat itu adalah asap cair namun kenapa ada cuka kayu cuka bambu penentuan namanya berdasarkan bahan-bambu yang digunakan bahan-bambunya kayu maka cuka kayu jika bahan-bambunya bambu namanya cuka bambu oke sampai sini ada pertanyaan tidak ada berarti Bapak Ibu sudah paham ya tentang definisi asap cair cuka kayu atau cuka bambu masuk ke bagiannya selanjutnya nah Bapak Ibu saya tadi sudah bagikan sticky note ke Bapak Ibu semua silahkan Bapak Ibu tuliskan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang alat dan bahan untuk membuat cuka kayu dan cuka bambu apa saja silahkan ya silahkan ditulis sekarang oke sudah ya nah saya tumpulkan ya sticky note nya ya nah di tangan saya sudah ada jawaban Bapak Ibu nih dan jawaban yang bagus-bagus sekali dan jawaban ini saya sudah tahu bahwa Bapak Ibu memperhatikan sekali pembelajaran kita mulai dari awal ada yang menjawab bahkan yang pakai bak lupa oke saya kan di sini ya lalu ada yang menjawab bahannya pakai kayu Pak oke nah tadi sudah bahan nih ada yang menjawab alatnya pakai korek api Pak karena dibakar mantap sekali lalu ada juga yang menjawab pakai alat bakar berupa tumpu nah ini alat bakar ya oke sebelum itu untuk plus buat kita semua nah Bapak Ibu yang Bapak Ibu jawab itu sepenuhnya benar semua ya ayo kita masuk ke alat ini dia Bapak Ibu tadi yang menjawab tentang alatnya adalah alat bakar berupa tumpu betul sekali Bapak Ibu ini adalah jawaban tumpu belum dengan cukup bau Bapak Ibu tumpu ini adalah alat utama dalam membuatkan cukup kayu atau cukup bau tanpa tumpu kita tidak bisa bikin cukup kayu atau cukup bau disini saya ada contoh bentuk ini ya dari tumpu dengan cukup bau mirip ya dengan gambar ya nah Bapak Ibu ini ada untuk membakar dan cukupnya yang panjang ini dari bau gunanya nanti untuk mengkondensasikan asap yang keluar nah bahannya di dalam dibakar dibawa ke Bapak Ibu bagian-bagian yang tadi seperti ini Bapak Ibu ada bagian durnya ada bagian penutupnya ada bagian kondensasinya nah ada gak sifat tumpu yang lain ada dong ini dia tumpu drum ganda dengan pendingin asap nah ini contoh kecilnya kenapa dikatakan tumpu drum ganda karena drumnya dua kenapa ada kata pendingin asap karena ada bagian pendinginnya Bapak Ibu nah ini dia dan kami di balai ini kan di Puan Yudup dan Puan Tangan itu juga sudah membuat tumpu kering tanpa drum semua tumpu-tumpu ini nanti Bapak akan coba bikin asap cair 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 bambunya pada saat mata pelajar demonstrasi ini adalah bagian-bagiannya untuk tumpu drum ganda dan ini adalah bagian-bagian untuk desain cair cair nanti bisa kita langsung lihat dikatakan ya Bapak Ibu oke dan ini adalah alat-alat lain yang Bapak Ibu nanti gunakan sebagai membantu dan mendukung pembuatan cair 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 golok gegagi ember plastik lalu ada jerigek selang corok salingan dan masih banyak yang lain lalu kita masuk ke bahan baku tadi ada yang menjawab bahan bakunya bangu bahan bakunya kayu betul sekali karena dari awal saya sudah bilang bahwa penamaan cukta itu berdasarkan bahan baku cukta kayu bahan bakunya adalah kayu rani atau cabang pohon cukta bambu ya bahan bakunya bambu namun masih ada lagi bahan-bahan lain sesuai dengan definisinya yang saya jelaskan sebelumnya semua bahan berlignosellosa itu bisa dibuat menjadi asap kair atau cukah cukah apapun yang berlignosellosa apa saja ada tepung kelapa ada tangan kosong sawit lalu ada 10 gaji dan ada setaksa oke sampai sini ada pertanyaan oke ibu sari belakang coba kalau tanya apa tongkol jambung bisa jadi bahan baku ada yang bisa menjawab ya ibu susi silahkan bisa kenapa kira-kira ibu susi oh karena tongkol jambung juga bahan berlignosellosa mirip sama kayu bambu seperti itu ibu susi oke nah bapak ibu jawaban ibu susi tadi yang menjawab pertanyaan ibu susi betul sekali tongkol jambung tentu bisa dibikin asap air cukak kayu atau cukak bambu tapi namanya bukan cukak kayu atau cukak bambu namanya adalah cukak tongkol jambung nah bapak ibu apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini oke tentang alat dan bahan lalu lapas saja alat dan bahannya tungku apa lagi parang korek api bahannya apa lagi kayu bambu tongkol jambung nah seperti yang sudah bapak ibu jawab bahwa hari ini bapak ibu sudah belajar tentang alat dan bahan berbagaan cipta kayu alat dan bahannya seperti yang bapak ibu jawab tadi oke nah ini bahan-bahan lainnya ada pasir tanah minyak tanah ataupun air jadi bahannya bahannya bukan cuma bahan balberi nosolosa ada juga bahan-bahan lain yang kita gunakan saat demokrasi nah bapak ibu mungkin sekian pembelajaran kita hari ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup tidak ada oke supaya bapak ibu tetap semangat mengikuti matahari selanjutnya saya ingin bapak ibu menjawab biar semangat pagi dijawab pagi 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 oke siap semangat pagi 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 oke terus buat kita semua terima kasih bapak ibu mohon maaf jika menyampaikan saya ada salah kata sampai bertemu di matahari selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh